kembali lagi di cerita Papua kali ini saya masih inginkan tentang kisah dari Maibrat yaitu tentang kisah Dano Ayamaru semoga ceritanya dapat menghibur kita semua terima kasih Dano Ayamaru bermula dari Murumana Murumana artinya kepala air Dano pada suatu waktu di selama dahulu hiduplah seorang pemburu bersama sekor anjing kesayangannya di pinggiran kawasan Begudu Tengkar, Ayamaru pada suatu hari seperti biasanya pemburu tersebut bersama anjingnya mencari binatang buruannya di kawasan hutan Ayamaru setelah sampai di hutan sekor anjing tadi mengejar sekor kuskus karena ketakutan kuskus ini pun lari masuk ke dalam tanah sambil menggonggong memanggil tuannya anjing tersebut terus menggali tanah tempat persembunyian kuskus tersebut metah memat buara artinya anjing kamu dilihat aparang apa kata tuannya kepada anjingnya tak berapa lama keluarlah air dari tempat persembunyian kuskus tadi makin lama makin deras air yang memancar keluar dari dalam tanah akhirnya anjing tersebut kaget dan berlari kepada tuannya pemburu tersebut melihat air deras menuju ke arahnya maka secepat kilat dia pun melompat dan berlari mereka berlari dan berlari tanpa henti sampai mereka tiba di puncak gunung dekat telaga tiga akhirnya berhentilah air tersebut mengalir air yang memanjang dari kepala air atau merumana sampai telaga tiga dikenal dengan nama danau ayamaru nama ayamaru sendiri memiliki arti ayah artinya air maru berarti danau yang artinya adalah air danau terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton